Badis, citra polisi akhir-akhir ini kayaknya lagi jelek banget ya di masyarakat Tau lah ya kenapa, tapi yaudah gak usah kita bahas itu dulu di hari yang spesial ini Kenapa hari ini spesial? Karena tepat pada tanggal 1 September dipernyati sebagai hari follow-up Gak semua kok polisi itu jelek, banyak yang bagus, banyak yang berprestasi, gak semuanya oknum Salah satunya adalah Brief to Sarenseptiana Yang berprestasi gak cuma di dalam negeri aja, tapi juga di luar negeri Dia beberapa kali nih mengikuti pelatihan-pelatihan di luar negeri Contohnya pelatihan di Filipin dan juga di Amerika Dan karena kepiawannya berbahasa Inggris, lalu juga tes psikologinya yang bagus Dia pun terpilih menjadi Duta Indonesia pada pelatihan ahli dan instruktur tingkat dunia di Amerika pada Februari 2020 lalu Gak tanggung-tanggung ada 6 sertifikat yang dikantongi oleh Sarensepulang Bajar dari Amerika Serikat Wah luar biasa ya Badis Jadi jangan karena nilai satu titik rusak susu sebelahnya Karena perjalanan Polwan bisa di titik ini tuh gak gampang loh Badis Bahkan pernah di Orde Baru penerimaan taruni Polwan ini diberhentikan sementara Karena pada saat itu ada penggabungan Polri dengan PNI yang menjadi abri Jadi tepat 74 tahun silam, tepatnya pada tahun 1948 di Bukit Tinggi Sumatera Barat Saat itu Belanda ingin sekali nih menguasai Indonesia pada saat Jepang kalah dengan sekutu Akhirnya terjadi tuh pengungsian besar-besaran di Sumatera Barat dan juga di Singapura Untuk menjaga terjadinya penyusupan orang-orang Belanda di antara para pengungsi Maka dilakukan pemeriksaan besar-besaran Penggeledahannya pemeriksaannya ini gak cuman barang saja tapi juga secara fisik Dan kebanyakan pengungsi wanita ini merasa risih saat diperiksa oleh polisi laki-laki Bahkan menolak mentah-mentah Dan polisi laki-laki ini juga kerap kali mengalami kesulitan apabila menangingin kasus Yang saksirnya tersangka ataupun korbannya adalah perempuan pada saat pemeriksaan Karena itu pemerintah Indonesia akhirnya menunjuk sekolah polisi negara Bukit Tinggi Untuk merekrut dan membuka pendidikan inspektur polisi wanita Dan tepat pada tanggal 1 September 1948 Terpilihlah 6 dari 9 wanita yang bergabung di sekolah kepolisian bersama dengan 44 polisi laki-laki Nah perjalanan poluan di Indonesia gak semulus itu ternyata lo badis Karena situasi Indonesia masih belum stabil sehingga jumlah peminat poluan ini masih sangat sedikit Apalagi pada saat order baru penerimaan taruni dihapuskan Sehingga Polri tidak bisa memiliki lulusan poluan dari Akademi Kepolisian Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1975 Karena di tahun 1975 sekolah anggota kepolisian RI di Ciputa, Jakarta Membuka kelas khusus untuk mendidik di antara poluan Dan tau gak banyak kalau dulu poluan itu belum boleh berjilbab Baru boleh berjilbab pada tanggal 25 Maret 2015 Nah karena dipolehkan berjilbab mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan Mulai banyak nih para peminat yang masuk poluan Walaupun jumlahnya ini masih di bawah 6% dari rata-rata jumlah polisi yang ada saat ini Atau sekitar 25.000 dari 450.000 personil yang ada Namun jumlah ini sudah lebih baik jika dibandingkan sebelum adanya peraturan Dibolehkan berjilbab bagi para poluan Ya semoga jumlah poluan di Indonesia bisa lebih banyak lagi Seperti harapan Kapolri yaitu mencapai 30% dari jumlah personil yang ada Dan kita juga berdoa nih semoga poluan kedepannya lebih baik Apalagi dengan usia yang sudah gak lagi muda Lebih banyak lagi yang berprestasi bukan sensasi So selamat hari jadi untuk poluan yang ada di Indonesia Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.